Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bazi dan Masjo Nah teman-teman kali ini saya mau share resep martabak durian keju takaran sendok Nah teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya dan apa aja bahannya Saksikan video ini sampai habis ya teman-teman Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video kami agar channel kami semakin berkembang Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Langsung aja yuk cara membuatnya Yang pertama masukkan 12 sendok makan tepung terigu protein sedang Kemudian masukkan 2 sendok makan gula pasir Lalu masukkan 1.4 sendok teh vanili dan 1.4 sendok teh garam Aduk semua bahan sampai tercampur rata Kemudian disini saya menyiapkan 1 butir telur Kemudian gocok Lalu tuangkan Aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu saya tambahkan 10 sendok makan air Namun ini saya masukkan bertahap Untuk tahap pertama 5 sendok makan Dan kemudian tahap kedua juga 5 sendok makan Kemudian aduk Sampai adonan licin dan tidak bergerindil Masukkan sisa air Lalu aduk kembali Setelah adonan licin Tidak bergerindil Dan juga berbuih seperti ini Ini artinya adonan siap Untuk kita istirahatkan selama 1 jam Istirahatkan adonan selama 1 jam Setelah 1 jam Disini saya menyiapkan 20 ml air Kemudian saya tambahkan 1.4 sendok teh soda Dan juga 1.4 sendok teh baking powder Lalu kemudian diaduk Setelah diaduk Kemudian Adonan martabak tadi Saya aduk sebentar Lalu masukkan campuran soda Air dan juga baking powder Aduk sampai semua bahan tercampur rata Disini saya sudah menghangatkan teflon Untuk memanggang martabak Saya tes teflonnya Dengan memercikan air Jika sudah berselesis seperti ini Maka artinya teflon sudah panas Dan siap untuk menuangkan adonan martabak Tuangkan adonan martabak Lalu putar teflon Lalu putar teflon Ke kiri dan ke kanan Agar terbentuk pinggiran martabak Jika sudah terbentuk seperti ini Lalu panggang dengan api sedang di awal Setelah seperti ini Kemudian saya taburi martabak dengan gula Untuk gula bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Disini saya juga sudah mengecilkan api Dengan api yang kecil Agar martabak tidak gosong Setelah ditaburi gula Lalu tutup sebentar martabak Tunggu hingga matang Setelah matang Buka tutup martabak Lalu angkat Disini saya tutup lagi martabaknya Semakin empuk Sebentar saja Lalu buka tutup martabaknya Berikan margarin secukupnya Pada seluruh permukaan martabak Potong martabak menjadi dua bagian Lalu beri susu kental manis Sedikit saja agar tidak kemanisan nantinya Kemudian beri topping martabak Kemudian beri topping martabak Disini saya beri topping durian Karena sedang musim durian Dan pastinya duriannya masih manis sekali Disini saya akan memberi topping setengah keju dan setengah durian Lakukan hingga selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah ini dia sudah full Topping durian Dan topping keju yang super lumer Kemudian ini saya beri lagi Susu kental manis sedikit saja Agar nantinya semakin menyatu Topping dan juga martabaknya Lalu Satukan dua bagian martabak tadi Yang sudah dipotong Dan ini dia hasilnya teman-teman Lembut banget martabaknya Empuk Legit Dan pastinya enak sekali Karena ini ada duriannya dan kejunya Kemudian disini saya potong Menjadi Delapan bagian Potong secara perlahan Agar nantinya tidak berantakan martabaknya Walat Kelihatan banget ya teman-teman Ini sarangnya Bagus Dan juga pastinya Yang membuat selera Semakin Bertambah adalah Durian dan kejunya Lanjutkan Memotong hingga selesai Dan sajikan martabak Nah bagaimana teman-teman Tertarik untuk mencobainya Resepnya mudah Simple Dan bahannya juga Mudah untuk didapatkan Ini putri saya sudah tidak sabar lagi Untuk Memakan martabaknya Jadi Dia Sudah pegang-pegang martabaknya Silahkan diperhatikan di rumah ya teman-teman Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video kami Agar channel kami semakin berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih